Intro Madinah dalam sepekan, rangkuman peristiwa yang terjadi di Bumi Gorang Sambilan dari tanggal 8 sampai tanggal 12 Maret 2021 Intro Bahasa Mandeling mulai tergurus, Stain dan Pembeda Madinah gelar webinar internasional Sekolah Tinggi Agama Islam Mandeling Natal bekerjasama dengan pemerintah Kebupaten Mandeling Natal menggelar webinar internasional bahasa Mandeling di Bahas Godang Madinah penyambungan Senin 8 Maret 2021 Webinar bertajuk bahasa Mandeling dulu dan sekarang menghadirkan narasumber berkelas internasional Prof. Dr. Uli Kozok dari Universitas Honolulu Amerika Serikat Selain Prof. Uli Kozok turut jadi pemateri adalah Ketua Stain Madinah Dr. Turgis Lubis Peneliti Balai Arkeologi Medan Curmatin Nasoicah Budayawan Mandeling Dr. Randus Askulali Nasution dan Pengamat Sosial Budaya Mandeling Dr. Daud Batubara Kapoldasu didesak tetapkan Direktur PT SMJP tersangka kasus gas maut Ketua Pokerat Mandina Aswardi Nasution mendesak aparat peninggal hukum untuk segera merilis daftar tersangka tragedi gas maut yang terjadi pada 25 Januari 2021 Mantan Ketua Satma Pemuda Pancasila Mandina ini juga mendesak Kapoldasu menyeret pimpinan PT SMJP Yantang dan Risa Pasiki kehadapan hukum untuk mempertanggungjawabkan kematian 5 warga si Bangor Julu Akibat kelalaian dan tindakan mal operasional perusahaan Aswardi khawatir dalam banyak perkerakan polisi justru menimbulkan persepsi yang buruk di mata masyarakat Apalagi 2 dari 52 korban yang harus melalui perawatan intensif di rumah sakit adalah personal kepolisian Tan Gozali, kalau tidak ada jaminan keselamatan warga, tutup saja PT SMJP Ketua KNPI Mandina Natal, Tan Gozali kembali mengkritik pengoperasian PT Sorik Maravigo Thermal Power Menurutnya peristiwa yang merenggut 5 nyawa dan puluhan lainnya terpaksa dilarang ke rumah sakit penyabungan Untuk mendapatkan perawatan intensif harus tuntas terlebih dahulu secara hukum Ia menilai jaminan keselamatan masyarakat lebih urgen dan bertolak dipenuhi perusahaan Ketimbang mengejar keuntungan dengan kembali beroperasi Tan bahkan menegaskan lebih baik perusahaan tersebut ditutup saja Sidang Padipurna Istimewa Hari Ulang Tahun ke-22 Mandeling Natal ikuti protokol kesehatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Mandeling Natal Menggelar rapat Padipurna Istimewa Hari Ulang Tahun ke-22 Mandeling Natal Yang mengusung tema tetap bersatu untuk Kabupaten Madinah Maju Dengan subtema Madinah Bebas COVID-19 dan Tetanan Kehidupan Normal Baru Dikadung Serbaguna Perbangunan Penyabungan Selasa 9 Maret 2021 Berdasarkan daftar undangan yang mengikuti rapat secara langsung kurang lebih 50 peserta Termasuk anggota DPRD dan demi mematuhi protokol kesehatan Undangan lainnya mengikuti rapat secara virtual melalui Zoom Meeting Selain anggota DPRD, Bupati Mandeling Natal Dalan Hasan Nasution dan Kabupaten Mandeling Natal AKBP Horas Tua Silalahi turut hadir secara langsung di Gedung Serbaguna Ulang Tahun ke-22 Mandeling Natal, Bupati minta perantau pulang untuk majukan Madinah Bupati Mandeling Natal Dalan Hasan Nasution mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-22 Kabupaten Mandeling Natal Yang ditemui usai rapat paripurna DPRD Madinah di Gedung Serbaguna Perbangunan Penyabungan Selasa 9 Maret 2021 Dalan Hasan mengimbau warga Madinah yang diperantauan agar kembali untuk membangun Madinah yang lebih baik Yang menambahkan tanpa kerjasama semua pihak, Madinah akan mengalami keterlambatan untuk maju Keadaan ulang tahun ke-22 Madinah, sejumlah elemen akan kepung PT. SMGP Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-22 Kabupaten Mandeling Natal pada Rabu 10 Maret 2021 Sejumlah elemen masyarakat berencana turun ke lapangan mengepung kantor PT. SMGP atau PT. Suarik Mara Pigo Thermal Power dan Mapores Mandeling Natal Hal itu disampaikan koordinator aksi dari Jeksian Lubis dan Asuar Dinasution usai mengelar rapat finalisasi aksi demo Di salah satu KP di penyabungan Selasa 9 Maret 2021 Setelah melewati berkali-kali diskusi yang diikuti sejumlah aktivis muda lintas organisasi disimpulkan Kehadiran PT. SMGP tidak profesional, arogan dan amatiran Dan hanya menguruh kekayaan Madinah tanpa memberikan dampak positif secara signifikan Ulang tahun Madinah, pemerintah Kabupaten dan BKMT gelar tablik akbar Pemerintah Kabupaten Mandeling Natal bersama Badan Kontak Majelis Taklim atau BKMT Menggelar tablik akbar dan doa bersama dalam rangka mengisi hari ulang tahun ke-22 Kabupaten Mandeling Natal Rabu 10 Maret 2021 Kegiatan yang dilaksanakan di Masjid Agong Nur Alenur Egodang ini Dihadiri Bupati Mandeling Natal yang diwakili Sekedaka Madinah Wazali Pulungan Selain sertais daerah Madinah terlihat hadir pengurus pengajian BKMT Ketua Majelis Ulama Indonesia Cabang Madinah Haji Mamrin Basaribu Serta pimpinan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Mandeling Natal Bupati melalui sertais daerah berpesan kepada yang hadir dan seluruh masyarakat Mandeling Natal Untuk tabah dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang masih melanda hingga saat ini Unjuk rasa di Base Camp PT. SMGP, masa tuntut perusahaan ditutup total Puluhan masa tergabung dalam koalisi pemuda dan mahasiswa Madinah Melakukan unjuk rasa di Base Camp PT. SMGP, Sorik Marapi, Geothermal Power Di Desa Purbalamo, Kecamatan Lemba, Sorik Marapi, Rabu 10 Maret 2021 Unjuk rasa ini menuntut agar korporasi asing yang diakusisi KS Orka segera tutup total Karena telah melakukan praktek mal operasional dan pelanggaran berat SOP Yang berujung pada tewasnya 5 warga desa Sibangkorjulo dan 52 orang lainnya terpaksa mendapatkan perawatan serius Masa yang datang sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Sebagian Barat ini Mengendarai 2 unit kendaraan Roda 4 Dengan membawa pengeras suara berupa sound system Unjuk rasa dikawal ketat puluhan persenal dari Polres Madinah Koordinator aksi D. Jackson dalam orasinya menuntut sikap tegas Kementerian STM Untuk menjatuhkan sanksi kepada PT. SMGP DPRD Sumatera Utara panggil Polrasu pertanyakan prores pidana di PT. SMGP Lambannya proses penanganan hukum kasus kematian 5 warga desa Sibangkorjulo Akibat kelalaian PT. SMGP Membuat DPRD Sumatera Utara memanggil pihak Polrasu Rabu 10 Maret di Medan Gerak lambat Polrasu dalam menetapkan tersangka justru menembulkan berbagai asumsi di tengah masyarakat Dan dihawatirkan menembulkan suasana tidak kondensif Dalam pandangan politisi partai Hanura Parizal Effendi Kasus kematian warga Sibangkorjulo akibat terpapar gas H2S adalah kasus besar Dan sudah menjadi isu internasional Terlebih adanya SOP yang dilanggar oleh perusahaan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.